Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Good morning, Susan Good morning How are you today? How are you today? Okay, before we start our lesson today, we pray together. Pray, please. Okay, pray, finish. Okay, I will check your attendance. Aulia Ramadhani Okay, Faedah Ari Kanisa Okay, Farhan Bisa dinyalakan dulu untuk speaker-nya. Farhan I am here I am here I am here I am here Okay, good Dinda Dewi Dinda Dewi I am here I am here Okay, Muhammad Mustafa I am here I am here Dimas Dimas I am here I am here Dimas I am here I am here Okay, okay Okay, okay Kinar I am here Dwi Setia Ningrum Dwi Setia Ningrum Dwi Setia Ningrum I am here I am here I am here Okay, for today We will study about simple present 10 We got simple present 10 This especially for descriptive text about descriptive about people Do you know people? Do you know people? Yes Ya, people Apa itu people? Yes What is people? People is? Orang Atau Manu Manusia Okay, learning object Jadi nanti untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama Student can identify verbal and nominal sentence Jadi kalian nanti bisa mengidentifikasi kalimat verbal dan kalimat nominal The second Student can ask question using interrogative sentence Interrogative sentence related to descriptive text about someone Jadi nanti kalian bisa bertanya ya bertanya kepada teman kamu pada orang lain ya tentang deskripsi seseorang Ya, okay Third, yang ketiganya Setelah nanti pembelajaran kamu Student can make positive, negative, and interrogative sentence Jadi nanti kalian semuanya dapat Membuat kalimat Positif, negative, and interrogative And then Student can make descriptive sentence with my meaning Nah, ini nanti kalian juga diharapkan dapat membuat descriptive text Dengan menggunakan mind mapping Okay, the next Okay Okay, class I have a picture Emitted in this expression Based on the picture And then You sigh out loud How do you feel Now based on picture Ya, jadi nanti Kalian disini Dapat Menirukan Ya, imitate this expression Jadi dapat menirukan Berdasarkan gambar yang ada di screen Yang ada di screen kalian itu Yang kalian lihat Ada berapa gambar itu? How many pictures? Two Two Okay Two Okay Jadi nanti disini kamu bisa menirukan ya Menirukan Sambil Kamu berekspresi Apa yang kamu rasakan hari ini Ya Coba semuanya On camera semua Kamera di-onkan semuanya Sambil berekspresi Sambil menirukan ekspresi gambar itu Dan apa ekspresi yang kamu rasakan Atau sesuai dengan gambar yang A Ya, coba Ayo, satu, dua, tiga Ya, bagaimana ekspresinya? Yang E Gambar A I am 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 Then Number two Second picture Gambar yang nomor 2 I am happy I am happy I hope you enjoy learning English this day Because with a happy and good feeling You will be easy to learn Jadi untuk hari ini kalian punya perasaan yang senang Dan itu nanti akan membuat kamu mudah dalam belajar bahasa Inggris hari ini Oke, next Oke, student, I have video You can watch the video carefully Coba nanti untuk video ini saya apply Silahkan kamu simak, kamu perhatikan apa yang ada di video ini nanti ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Cuma untuk Dimas diperhatikan ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya akan menonton Terima kasih telah menonton Jadi kalimat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Matahari Matahari terbit Terbit dari sebelah timur Itu satu dunia mengakui Itu satu dunia mengakui bahwa Terima kasih telah menonton 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 Dan Ditambah dengan akhiran S atau E, ES. Sakas, seperti contohnya. Das visits goose. Yang awalnya tadi gu menjadi goose. Dan lain sebagainya. For the example, I eat fried rice every night. Ini kan menggunakan I. Kalau I maka kata kerjanya di sini tidak ditambah dengan S atau ES. Jadi not adding. Jadi tidak ada tambahannya. The next. The second example. He goes to school every day. Dia pergi ke sekolah setiap every day, setiap hari. Jadi ini tadi subjeknya he, si, eat. Maka di sini kata kerjanya ada tambahan S-nya atau ES. Kalau di sini gu tambahannya ES. Gitu ya anak-anak ya. Oke. Next. In the simple present tense, nominal. Sekarang kita sudah masukin yang nominal atau non-verb. Yang bukan kata kerja. Kalau yang atas tadi yang mengandung kata ker kerja. The predicate use are in the form of to be. Namely, M, is, dan are. Jadi to be-nya di sini untuk simple present tense menggunakan M. M ini untuk nanti apa? Subjeknya M digunakan untuk subjek I. Kalau is digunakan untuk he, si, it. Sedangkan sub, sorry. To be are digunakan untuk apa? They sama we. Contohnya ini. They are diligent student. Artinya apa? Nick-nya bisa dibuka. Mereka adalah anak-anak yang hajin. Oke. Next. I eat fried rice every night. Saya. Saya makan. Saya makan. Apa ini? Fried rice. Nasi. Gu. Goreng. Every night. Setiap. Iya. Oke. Setiap malam. Adverb of time used in the simple present tense are in the morning. Jadi ini keterangan waktu yang digunakan untuk kalimat simple present tense itu yang pertama ada morning. In the morning. Di pagi hari. Terus ada every day, every week, every month, every year, and so on. Dan lain sebagainya. Terus untuk the adverb of frequency ini bisa menggunakan always, never, often, sometimes, generally, and so on. Next. Struktur tag. Nah ini. Jadi nanti ketika kalian nanti akan membuat kalimat. Nah ini untuk polanya seperti ini. Jadi yang pertama ada apa itu? Coba mic-nya bisa dibuka. Mic-nya dibuka. Ini polanya untuk yang positif. Untuk yang verbal. Ini nanti terdiri dari apa? Subject. Subject. Verb 1. Nah terus ditambah dengan S atau E-E-S. Ketika itu nanti subjeknya he see it. Ini contohnya. He writes a letter. Dia menulis dua surat. Kalau surat itu sebuah atau sepucu? Sepucu ya. Sebuah juga bisa. Oke. Untuk nominal sentence yang positif. Subject ditambah dengan. Tambah dengan apa? Tubi. Tubi-nya is, M, dan A. Ditambah nominal. Nominal itu nanti bisa terdiri dari anak. Anak itu adalah adjective, noun, dan adverb. Jadi nanti tambahnya seperti itu. For example, she is a cleaver student. Terus untuk yang berikutnya, untuk pola yang negatif, ini kalian hanya menambah not. Kalau misalkan untuk yang verbal, disitu kamu bisa menambah do atau does. Kalau do itu nanti untuk subjek I, U, D, V. Sedangkan untuk yang does nanti digunakan untuk he see it. Setelah itu ditambah dengan not, baru infinitive. Kalau untuk yang nominal, ini nanti lebih simple lagi. Jadi disini setelah tubi yang ada disini tadi, dari positive sample, nanti akan ditambah not. Tambah not. Terus untuk yang berikutnya, ini kata setelah subjek. Ini kalau untuk yang verbal kan kata setelah subjek nanti do atau does. Kalau untuk nominalnya is, M, atau R. Nah, disini ditaruh di depan. Jadi tubinya ditaruh di depan, setelah itu baru menggunakan subjeknya, baru nominalnya. Itu nanti akan menjadi kalimat intro-gatif. Atau kalimat tanya. Oke. Next. Nah, coba. 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 Dimas. Dan yang lainnya, coba di dulu. Coba kamu lihat disini ada My Cousin John. Apa itu My Cousin John? Cousin. This is John. My Cousin. He is tall and strong. Cousin itu apa tadi? Cousin. Yang ada di video itu? Coba Cousin apa Cousin? Artinya apa? Cousin. Ada yang tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi, Cousin adalah sepukul. Tidak tahu. Tidak tahu. Mari kita terjemahkan. Setelah kita terjemahkan, nanti kalian bisa menulis atau menuliskan, mengisi pada tabel yang ada di lembar jawab siswa. Nanti akan saya share untuk LKPD-nya. Nanti seperti biasa kamu bisa menuliskan yang mana itu verbal sentence dan yang mana itu nominal sentence dari teks ini. Yang pertama, this is John, my question. Artinya apa? Coba mic-nya bisa dibuka. Coba mic-nya dibuka. Ini adalah John, my question. Apa tadi? Se-se-se-se-se-se-se-se. Terus yang berikutnya. He is strong and strong. Dia, atau apa-apa, tinggi, dan strong. Oke, mic-nya mungkin untuk didekatkan lagi supaya suaranya jelas. Terus yang berikutnya, next. Dia mempunyai mata berwarna biru. Oke, terus yang berikutnya, short brown hair. Hair apa hair? Rambut. Rambutnya pendek, berwarna. Berwarna. Brown apa? Ya, coklat. Biasanya kalau orang luar itu kan coklat coklat atau pilih. Biasanya seperti itu. And then, and a small nose. Nus apa namus? Yes. Hidungnya bagaimana? Small? Ke? Ke? Cil? He is wearing a green t-shirt. Dia menggunakan anak pake. Apa ini? Green itu apa green? Green warna apa? Ijau. Ijau. Berarti apa yang hijau? T-shirt. Oke. Next. Zillow store. Selana pendek berwarna. Zillow? Kuning. 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 Oke, mungkin ada yang mau baca ini? Sampai mana tadi ya? Black. Hitam. 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 Black shoes. Berarti sepatu berwarna. Danca. Oke. And gray glasses. Kacamata ini ya. Gray itu apa gray? Black shoes. Yes. Black shoes. Black shoes. Black shoes. The second paragraph. Paragraph yang keduanya. Dibaca. Asli. Coba mas Asli. Ini yang saya blog ini dibaca mas Asli. Di on kan kamer. Packernya dinyalakan. Yang saya blog itu. Ayo. He like. He like chanting. Eating. Eating. Ya. Just like. Chocolate. Chocolate and. And. Playing. Playing. Artinya apa? Dia suka makan coklat dan bermain bola. Oke, silahkan. The next sentence, Atara. Lalu, to play, football, everyday, afternoon, in the afternoon. He can speak English and Spanish. Artinya apa? Dia bermain bola. Pada sore hari. Everyday, setiap hari di sore hari, pada setiap hari. He can speak. Dia dapat berbicara bahasa Inggris dan Spanyol. Jadi sudah tahu ya ini untuk maksud dari teks tersebut. Oke, saya stop share-nya dulu, coba. I will sell link. Yes, ya. I can speak. Silahkan itu, sudah saya share. Link in the chat box. Nanti kalian bisa buka, di situ ada lembar kerja, lembar kerja siswa yang nanti bisa kamu kerjakan. Coba ini contohnya. Bisa dilihat untuk yang saya share di teman kalian? Bisa ya, nanti ini bisa kamu tulis nama kalian. Nama kalian, terus your class, and then your number. Jadi nomor presensi kalian. Nanti di sini sudah lengkap LPD-nya. Untuk yang activity tadi yang baru saja kita terjemahkan tadi, my question, John. Ini nanti silahkan kamu pilih, kamu ambil dengan cara kamu block, terus copy atau salin, baru nanti dimasukkan ke sini ya. Coba untuk ini. This is John, my question. Nanti masuk yang nominal atau yang verbal. Coba masuk yang nominal, senten, atau verbal senten. Yang nominal. Nanti caranya terus setelah itu baru tempel. Ini saya beri contoh satu ya. Oh ya, pakenya control V ya. CTR V. Nah ini, nah ini nanti seperti itu ya. Terus nanti yang berikutnya, ini. Tempel. Ya. He is tall and strong. Ya, nanti sliding. Salin. And then, masuk yang mana ini? He is tall and strong. Nominal senten, atau verbal senten. Nominal, atau verbal. Ciri-cirinya kalau ada itu termasuk yang nominal atau yang verbal. Yang mana? Yang nominal. Oke, nanti silahkan ini. I give you to example ya. Saya memberikan kalian dua contoh. Silahkan kamu tuliskan ya. Di LKPD kalian masing-masing. Jangan lupa nanti kamu tulis LKPD ya. Based on your number. Jadi berdasarkan nomor presensi kalian. Oke. I will stop sale. Oke, ada Pak. Coba. Yang berikutnya. Kita share lagi. Coba ini. Yang tadi ya. Ya. Next activity. Next activity. Berarti you can make question based on the descriptive text using to be or auxiliary as a question word. Jadi nanti silahkan kamu disini bisa membuat descriptive text. Pertanyaan dengan menggunakan descriptive text. Menggunakan to be. Jadi tadi untuk polanya sudah kita terangkan tadi. Nanti silahkan bisa dibuat di LKPD. Saya akan memberikan 5 menit. 5 menit untuk create positive, negative, dan introgative sentence. Silahkan kamu buat dulu 5 menit. Nanti silahkan ditulis di LKPD. Dan nanti saya akan kalian suruh membaca dikerjakan 5 menit dulu. Coba semuanya mengerjakan di LKPD itu yang sudah ada di depan kalian. Ya. Maaf ini nggak bisa dikencet. Ya gimana ada yang mau ditanyakan? Mic-nya kalau tanya di-onkan ya. Antar, ada yang mau ditanyakan, Antar? Nggak bisa di-click, Pak. Nggak bisa. Nggak, Pak. Nggak bisa di-click. Oh, nggak bisa di-click. Tidak, kamu masuknya di-chat. Di-chat. Ya, chat yang tadi itu, ya. Di-click link ini, Pak. Link. Iya, masuknya di-click itu tadi. Sama ya. Ada di-click itu semuanya. Pak, nggak bisa. Ini ya, di sini ya. Pak, nggak bisa di-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip. Terima kasih. 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 Jadi, terima kasih. 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 第三세. Terima kasih. Kita bagi menjadi. Terima kasih. 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 Oke, I think time is enough for your session the breakout room ya, silahkan sekarang for the next activity Oke, present the resource of your discussion in form of the class Oke, sekarang untuk yang kelompok yang the first group silahkan nanti kalian bacakan hasil diskusi kalian di ruang kelas ini Untuk yang lainnya, silahkan nanti kamu menulis di LKPD Jadi nanti kalian bisa menuliskan perbedaan dari apa yang dideskripsikan dari grup yang lainnya dengan grup kalian Oke, yang pertama silahkan Kinar Baca Yes, Kinar Oke, hasil dari Coba Kinar dibaca Mana Kinar? Ya oke, silahkan Kinar dibaca Untuk hasil diskusi kalian Aneta is my English teacher She is tall and beautiful She wears and red dress She likes to read books She is teach English in my school Mana Kinar Coba diulangi lagi ya Oke, kameranya bisa dinyalakan Ayo, Ayo, di dinyalakan Ya oke Please read your Silahkan dibaca hasil diskusinya Baca, Kinar Ya oke The next group Group berikutnya siapa ini? What is the social function of simple present tense? The social function of the simple present One thing is to describe habits And hanging Activity for For activity for Dari hasil diskusi kalian tadi Yang activity 4 Betul Aneta Yes Yes Mr. Anita is my English teacher She is the And beautiful She wears and red dress He likes to read books She teaches English in my school Oke Give applause for this Group Coba Beri tepuk tangan Yeah 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 Oke, jadi kalian tadi sudah berdiskusi, sudah mendiskusikan dari yang didiskusikan apa tadi? Yang didiskusikan adalah Mr. Ani Anita. Jadi tadi kalian mendiskusikan bahwa Mr. Anita itu adalah apa tadi? Coba kita share dulu. Yes. In English, teacher. Ya ini tadi ya, jadi Mr. Anita itu adalah apa? In English, teacher. Terus setelah itu yang didiskusikan lagi apa? physical appearance. Berarti bentuk dari tubuhnya bagaimana? Dia itu tall, tinggi. Terus lain tinggi? Ya cantik. In English cantik? Beautiful. Oke, mic-nya bisa dinyalakan mic-nya. Mic-nya bisa dinyalakan semuanya, yuk. Ya, terus yang berikutnya ada The Code. Yang didiskusikan lagi apa? Dress. 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 Oke, good. Ya, dressnya dia pakai? Awana merah. 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 Oke. Terus yang didiskusikan lagi selain tadi dress, bisa didiskusikan lagi. like or dislike. Jadi kesukaan dari Bu Anita. Bu Anita. Anita. Ya, mungkin kamu bisa mengira-ngira ya. Bu Anita itu suka apa. Dia suka baca buku. Ya, read a book. Oke. In English. Read a book. And then, he like? The red book. Maybe. Maybe another read book. Mungkin selain membaca buku. Dia tinggi. Ya, terus dia cantik. Ya, dia seorang guru. Nah, ketika kriteria dia good looking. Ya, ini. Nah, ketika dia good looking, berarti biasanya dia apa? Hobinya apa? Easy. Easy. Swimming, maybe? Dia kan tinggi ya. Ya, bisa juga ya. Dia berlebih. Nah, selain membaca tadi dia juga apa? Suka menulis. Kalau menulis, in English apa? Tadi ada reading, terus writing. Oke, good. Oke, nanti ini untuk main activity five ya. Present research sudah. Terus, why don't the different and the similar of the research? The analysis with other groups in LKPD. Jadi, nanti silakan kalian menulis untuk persamaan dan perbedaan. Tadi yang sudah dipresentasikan ya. Oke, next. Nah, ini. Ini. Okay, for the review, for the review in this meeting. Coba sebelum kita review untuk kegiatan hari ini. Ada pertanyaan? Coba yang lainnya, yang bising itu siapa? Coba, ada pertanyaan dari materi tadi? Tidak ada? Oke, sekarang kita akan mereview apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi, what is the social function of the simple present plan? Coba mic-nya dibuka. Coba kita review untuk kegiatan hari ini. What is the social function of the simple present plan? Coba, itu dijawab. What is the social function? Mic-nya dibuka dulu. Coba kita ulangi lagi. What is the social function of the simple present plan? The social function of the simple present plan is the description. Ya, jadi the social function of the simple present plan is to describe a habit. Jadi, untuk social function dari simple present plan itu adalah yang pertama, bisa untuk mendeskripsikan suatu habit itu apa? Habit itu? Kegiatan atau sesuatu yang terjadi secara rutin. terus unchanging situation and general rat. Oke, yang keduanya. What can be describe for people? tolong dibuka tolong dibuka tolong dibuka what can you describe for people? coba untuk kameranya dibuka semuanya. Kameranya dibuka semuanya. Coba di-off-kan semuanya. Pak Ruh. Ya, coba di-off-kan di-on-kan semuanya. Sudah? Masih ada yang belum on? Ya, coba What can be describe for people? Coba Coba Terima kasih. Biar skill Kita mulai lagi. Jadi, untuk untuk yang saya menikmati. Ini pertanyaan. What is the social function of simple person? kita berlaki-laki Apa fungsi sosial Sifal Press 10? Sifal Press 10 Sifal Press 10 Mish 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 Jadi untuk apa yang dapat kita deskripsikan Jadi untuk orang-orang Untuk mendeskripsikan orang Yang pertama kamu bisa Yang pertama memperkenalkan Memperkenalkan orang itu Mungkin bisa melibatkan namanya Selain nama Pekerjaan Selain pekerjaan Hal-hal yang mungkin Yang ada pada dirinya Selain nama tadi Terus yang berikutnya Physical appearance Jadi ini fisiknya bagaimana Mungkin bisa tampak Handsome, beautiful Terus tall Dan lain sebagainya Terus untuk kesukaannya Mungkin dia suka makan apa Mungkin kegiatannya Mungkin renang dan sebagainya Ini bisa kamu sebutkan Terus skill Oke Oke For the next missing day You prepare Picture of place Silahkan nanti kalian Menyiapkan Gambar dari suatu tempat Because We will Discus I'm sorry Please Deskriptif Jadi nanti untuk pertemuan yang berikutnya Kita akan Mendiskusikan Tentang Apa itu please Tempat Tempat And don't forget The English 80 Of Student Handbook Oke Thank you for your attention To close our lesson today We Say Alhamdulillah Together Alhamdulillah Alhamdulillah Irrahi Alhamdulillah Oke Prefinis Oke To close our lesson today Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikums Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum See you Ya silahkan bisa keluar Bye Bye